Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus-terus dan menyelesaikan masalah pecahan dalam kehidupan sehari-hari Menyumlah 3 bilangan pecahan Contohnya 2, 1 per 2 ditambah 2, 1 per 4 ditambah 3 per 4 Karena penyebutnya tidak sama, kita cari KPKnya 2 dan 4 Sehingga menghasilkan angka 4 Kemudian kita tambahkan bilangan bulatnya 2 ditambah 2 Kita tambahkan dengan pecahan biasanya 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 3 per 4 Kemudian kita hitung sehingga penyebutnya menghasilkan angka 4 1 per 2, 2 kali 2, bawah kali 2, atas kali 2 Ditambah 1 per 4, 4 kali Berapa ada 4? 4 kali 1 Bawah kali 1, atas kali 1 Kemudian 3 per 4, 4 kali 1 Bawah kali 1, atas kali 1 1 kali 2, 2 2 kali 2, 4 Ditambah 1 kali 1, 1 4 kali 1, 4 Ditambah 3 kali 1, 3 4 kali 1, 4 Kemudian 4 ditulis lagi 2 ditambah 1, 3 Ditambah 3, 6 6 per 4 Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut Maka kita jadikan pecahan campuran dengan cara membaginya 6 dibagi 4 sama dengan 1, 2 per 4 4 ditambah 1, 5, 2 per 4 Pengurangan 3 bilangan pecahan 7 per 8, dikurangi 1 per 4, dikurangi 1 per 3 Kita cari KPK dari 8, 4, 5 Untuk menyamakan penyebutnya Menghasilkan angka 24 Kemudian kita kalikan sehingga penyebutnya menghasilkan angka 24 7 per 8, 7 per 8, dikali 8 kali 3 Bawa kali 3, atas juga dikali 3 Dikurangi 1 per 4, 4 dikali 6 Bawa kali 6, atas kali 6 Dikurangi 1 per 3, 3 dikali berapa? 24 3 kali 8 Bawa kali 8, atas juga dikali 8 7 kali 3, 21 per 8 kali 3, 24 Dikurangi 1 kali 6, 6 4 kali 6, 24 Dikurangi 1 kali 8, 8 3 kali 8, 24 Kita kurangkan 2, 1 kurangi 6 15, 15 Dikurangi 8, 7 Jadi hasilnya 7 per 24 Perkalian 3 bilangan pecahan 3 per 4, 3 kali 1 2 per 3, dikali 4 per 3 Maka 3 per 4 ditulis lagi Pecahan campuran dibubah menjadi pecahan biasa 3 kali 1 Ditambah 2, sama dengan 5 per 3 Dikali 4 per 3 Karena Angkanya sama kita bisa membaginya 3 dibagi 3, 1 3 dibagi 3, juga 1 4 dibagi 4, 1 4 dibagi 4, juga 1 Harus sama Harus sama-sama dibagi ya Kalau mau membagikan Mau mencerat seperti ini Atas dibagi Atas Dicoret dengan yang bawah Ya Kemudian 1 kali 5, dikali 1, 5 1 dikali 1, dikali 3, 3 5 per 3 Kita nyadikan pecahan campuran Menjadi 1, 2 per 3 Pembagian 3 bilangan pecahan 1 per 2, dibagi 1 per 4, dibagi 1 per 5 Kita Rubah 1 per 2, dikali Kalau berubah kali, jadi Dibalik ya 4 per 1, dikali 1 per 5, jadi 5 per 1 1 kali 4, 4, 4 dikali 5 20 per, 2 kali 1, 2 dikali 1, 2 20 per 2, 20 dibagi 2, sama dengan 10 Sekarang kita belajar tentang kehidupan sehari-hari menyelesaikan masalah pecahan pemulahan Contohnya Ibu Karina membeli gula 2, 1 per 8 kg Dan kopi 1, 2 per 8 kg Berapa kg berat seluruh perang belanjaan Ibu Karina? Kalau seluruhnya, berarti kita tambahkan ya Nah Kita hitung bilangan bulatnya 2 ditambah 1, ditambah Pecahan biasanya 1 per 8, ditambah 2 per 8 Kemudian 2 tambah 1, 3 1 ditambah 2, 3 per 8 Maka jawabannya 3, 3 per 8 Menyelesaikan masalah pecahan pengurangan Sebuah botol air minum berisi 3 per 5 liter Jika telah diminum 1 per 4 liter Berapa liter air minum yang tersisa? Kalau diminum ditambah apa dikurangi? Dikurangi 3 per 4, dikurangi 1 per 4 Kita cari KPK-nya Dari 5 dan 4 adalah 20 Kemudian 3 per 5 5 kali berapa ada 20? Kali 4 Bawa kali 4, atas kali 4 Dikurangi 1 per 4 4 kali berapa ada 20? 4 kali 5 Bawa kali 5, atas kali 5 3 kali 4, 12 5 kali 4, 20 Dikurangi 1 kali 5, 5 4 kali 5, 20 12 dikurangi 5 sama dengan 7 per 20 Menyelesaikan Masalah pecahan perkalian Sebuah papan tulis berbentuk bersegi panjang Dengan panjang 2 2 per 3 meter Dan lebar 1 1 per 5 meter Berapa meter persegi luas papan tulis tersebut? Coba rumusnya Persegi panjang apa? Panjang Dikali Lebar Panjangnya berapa tadi? Dimasukkan 2, 2 per 3 Dikali Lebarnya 1, 1 per 5 Kemudian kita jadikan pecahan biasa 3 kali 2 Ditambah 2 Sama dengan 8 per 3 Dikali 5 kali 1 Ditambah 1 6 per 5 Kemudian kita kalikan 8 kali 6 48 3 kali 5 15 Karena Bilangnya lebih besar daripada penyebut Kita jadikan pecahan Campuran 48 Dibagi 15 3 3 per 15 Bisa dikecilkan lagi Sama-sama bisa dibagi 3 sama 15 Sama-sama bisa dibagi 3 3 kita tulis lagi Bilangan bulatnya 3 bagi 3 1 15 bagi 5 15 dibagi 3 5 Berarti jawabannya 3 1 per 5 Menyelesaikan masalah pencahan Pembagian Gudang KUD Menyimpan 28 2 per 4 Ton beras Beras tersebut Akan dibagikan sama Kepada 6 tuku beras Berapa ton beras Yang diperoleh setiap tuku Kita bagi ya 28 2 per 4 Dibagi 6 Kita jadikan pecahan biasa 4 kali 28 Ditambah 2 114 Per 4 Dibagi 6 Sama dengan 6 per 1 Ya kan 6 dibagi 1 Sama dengan 6 6 per 1 114 Per 4 Kita pindah Bagi menjadi kali Diubah Di balik 1 per 6 114 Dikali 1 114 Per 4 Kali 6 24 Kemudian Karena Bilang lebih besar Kita bagi ya Sehingga menjadi pecahan campuran 114 Dibagi 24 4 18 Per 24 Kita kecilkan lagi Bisa dibagi 6 4 Ditulis lagi 18 Dibagi 6 3 24 Dibagi 6 4 Jadi hasilnya 4 3 Per 4 Demikian penjelasan dari Usada Elita Semoga kalian dapat memahaminya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh